Halo Bang, kita lanjut ke nomor 8. Menurut Harodomar, faktor utama yang menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah Siapa sih Harodomar itu? Harodomar adalah seorang ahli ekonomi yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi itu disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh tingkat tabungan, tingkat investasi, dan tingkat modal. Bagaimana sih itu maksudnya? Jadi, ada juga yang dikenal dengan Harodomar model. Jadi, kayak gini nih modelnya. Ketika seseorang mengalami kenaikan pendapatan, increase in income, maka cenderung orang itu selain konsumsi yang menambah, cenderung tabungannya juga bertambah ya atau increase in savings. Lalu, apa yang terjadi ketika seorang increase in savings? Dia akan memperbanyak investasi dia. Tentunya, biar apa investasi itu untuk biar uangnya itu tidak termakan gitu oleh oleh inflasi atau bahkan bisa terus bertumbuh. Investasi itu biasanya ke produk-produk investasi, salah satunya adalah saham dan sebagainya atau obligasi. Dan ini menyebabkan increase in capital stock. Maksudnya apa? Jadi, bahan-bahan modal itu bertambah gitu. Tambahan barang-barang modal ini juga bisa meningkatkan alpuproduksi. Lalu, apa yang terjadi kalau alpuproduksi meningkat? Ini kan salah satu metode penelitian pendapatan nasional atau national income. Dan national income itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa yang nanti ketika increase in output juga? Dia akan berefek lagi ke increase in income. Dan modal ini teluslah berlanjut gitu. Jadi, apa nih jawaban yang tepat untuk nomor 8? Yang tepat tentunya adalah yang C atau modal atau investasi atau hubungan. Gitu ya bang, tetap semangat dan selalu belajar.